Dinsenbergen, Emil Audero dan Kelvin Ferdong siap memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024. Tanda-tanda tiga pemain keturunan ini segera berseragam merah Timnas Indonesia terpampang jelas. Lantas, apa saja tanda-tandanya? Kita mulai bahas dari Dinsenbergen. Penyerang 23 tahun ini memang tidak banyak dibahas beberapa minggu terakhir. Nama Dinsenbergen tenggelam di antara dua penyerang keturunan lain, yakni Jens Raffen, FC Dordrecht U21, dan Ularomeni, FC Utrecht. Nama Jens Raffen muncul karena penyerang 18 tahun ini sempat foto bareng Shin Taeyong pada awal Maret 2024. Sementara Ularomeni, mengaku sudah video call dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Namun, dalam wawancara dengan futbol premier, Ularomeni mengaku belum tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Hanya saja, tiba-tiba sosok Dinsenbergen muncul ke permukaan. Penyerang milik John Sparta, Sparta Rotterdam itu diketahui video call dengan staff ahli menpora bidang pemain diaspora, Hamdan Hamedan, pada Jumat 12 April 2024. Hal itu mengindikasikan sudah ada komunikasi antara PSSI dengan Dinsenbergen. Selanjutnya Emil Audero. Di luar dugaan, keeper Inter Milan ini mengadakan pertemuan dengan Erik Thohir. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erik Thohir di akun Instagramnya. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter, lanjut mantan Presiden Inter Milan. Pertemuan ini memperkuat isu Emil Audero segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika benar dinaturalisasi, tenaga Emil Audero sangat dibutuhkan Timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dimulai September 2024. Terakhir ada Kelvin Ferdong. Ia mengaku sudah memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, juga mengakui Kelvin Ferdong akan mendapatkan paspor Indonesia. Sekarang harapannya, tiga nama di atas segera mendapatkan paspor Indonesia. Tenaga ketiganya dibutuhkan saat Timnas Indonesia menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di dua laga Pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terima kasih telah menonton!